Setahui pantangan makanan untuk penderita diabetes adalah hal yang penting Hal tersebut untuk mencegah kondisinya semakin parah dan agar kadar gula dalam darah tidak naik Simak apa saja makanan pantangan bagi diabetes berikut ini Diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh kadar gula dalam darah tinggi Menjaga pola makan adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan bagi penderita diabetes Berikut ini adalah beberapa makanan pantangan bagi diabetes melitus 1. Nasi putih Nasi putih adalah pantangan makanan yang paling umum bagi penderita diabetes Sebab nasi putih mengandung glukosa yang dapat memicu gula darah naik dengan cepat Oleh karena itu umumnya dokter akan menyarankan penderita diabetes untuk sedikit mengkonsumsi nasi putih Atau menggantinya dengan nasi merah dan sumber karbohidrat lainnya Meski menjadi pantangan bukan berarti penderita diabetes tidak boleh sama sekali mengkonsumsi nasi putih Anda masih bisa mengkonsumsinya tetapi dengan jumlah porsi yang lebih sedikit dan tidak boleh terlalu sering 2. Berbagai olahan tepung Bagi penderita diabetes banyak olahan dari bahan tepung yang harus dihindari Hal ini dikarenakan tepung mengandung glukosa dan karbohidrat yang cukup tinggi Tingginya kadar glukosa dan karbohidrat ini dapat memicu gula darah naik dengan cepat Oleh karena itu bagi penderita diabetes sebisa mungkin untuk menghindari olahan dari tepung Misalnya produk mie atau roti tawar 3. Makanan yang mengandung lemak frans Pantangan selanjutnya untuk penderita diabetes adalah lemak frans Lemak frans banyak ditemukan dalam margarin, selai kacang, creamer, dan makanan yang diawetkan Meski lemak frans tidak secara langsung meningkatkan kadar gula darah Lemak frans dianggap dapat meningkatkan peradangan, resistensi insulin, dan sindrom metabolik yang menjadi penyebab diabetes 4. Buah kering Buah adalah sumber vitamin dan mineral yang bagus bagi kesehatan tubuh Namun jika buah dikeringkan maka proses pengering akan mengakibatkan hilangnya air di dalam buah Hal tersebut membuat kandungan gulanya menjadi lebih tinggi dibandingkan buah segar Oleh karena itu jika anda penderita diabetes sebaiknya hindari buah kering Dan pilihlah buah-buahan yang rendah gula Agar gula dalam darah dapat terkontrol dengan baik 5. Serial dalam kemasan Mengkonsumsi sereal adalah salah satu hal yang tidak disarankan dokter jika anda penderita diabetes Terlepas dari gizi yang ditawarkan, sebagian besar sereal mengandung lebih banyak karbohidrat Selain itu, sereal juga sedikit mengandung protein dan nutrisi yang membantu menjaga kadar gula darah anda tetap stabil 6. Snack ringan dalam kemasan Beberapa snack ringan bukanlah pilihan cemilan yang baik Sebab beberapa snack mengandung kalori tinggi Selain itu, snack juga mengandung gula dalam tepung terigu dan tinggi pengawet Bahan-bahan yang terkandung di dalam snack dapat menghambat kinerja insulin dalam tubuh dan dapat meningkatkan gula darah tinggi 7. Kentang goreng Kentang goreng juga merupakan salah satu makanan yang harus dihindari penderita diabetes Sebab kentang goreng mengandung karbohidrat yang cukup tinggi Penelitian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi kentang goreng yang berlebihan dapat memicu penyakit jantung atau kanker Mengganti kentang dengan ubi jalar adalah pilihan terbaik bagi anda jika menderita diabetes 8. Madu, sirup agave, dan sirup maple Bagi beberapa penderita diabetes, gula pasir adalah pantangan yang harus dihindari Akibatnya mereka sering mengganti gula pasir dengan gula alami lainnya seperti madu, sirup agave, dan sirup maple Karena dianggap lebih aman Padahal ketiga hal tersebut adalah hal yang sama yaitu sama-sama memiliki kandungan gula yang tinggi Oleh karena itu lebih baik menghindari dan mengurangi pemanis makanan Daripada mengganti gula pasir dengan madu, sirup agave, atau sirup maple 9. Olahan buah Buah segar sangat baik untuk dikonsumsi Namun jika sudah diolah beberapa hasil olahan buah tersebut sangat tidak cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes Olahan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes Antara lain buah kalengan, selai rasa buah, saus buah, minuman rasa buah, hingga jus buah Sebab beberapa olahan tersebut dianggap mengandung gula yang tinggi Sehingga tidak baik untuk mereka yang menderita diabetes 10. Produk susu Meski susu banyak mengandung nutrisi baik bagi tubuh Bagi penderita diabetes tidak bisa sembarangan dalam mengkonsumsi susu Sebab susu banyak mengandung lemak yang dapat memicu penyakit diabetes Oleh karena itu, jika ingin mengkonsumsi produk susu, ada baiknya memilih produk susu yang rendah lemak Seperti susu skim, yogurt rendah lemak, keju rendah lemak, atau krim rendah lemak Setelah kita mengetahui apa saja makanan tantangan bagi diabetes, langkah berikutnya adalah menjaga dan menghindari agar Anda tidak mengkonsumsinya Mulailah mengganti makanan Anda dengan makanan yang sehat dan baik dikonsumsi bagi penderita diabetes Dan ulasan tentang pantangan makanan untuk penderita diabetes Semoga bermanfaat Salam sehat untuk kita semua